Duri Bunga Ju Jelit 20 Lentera merah jika di atas gerbang Brenteng Kota secara bersamaan dinyalakan tiga buah lentera, apa artinya? Masalah apa yang akan timbul? Apa yang ingin Li Yuan Wei buktikan? Apakah dia meragukan kepalanya bisa berharga begitu tinggi? Setelah menyalakan tiga lentera merah, dia sudah bersembunyi di gedung beduk yang berada di sisi Brenteng Kota selama dua jam. Dia sedikit pun tidak bergerak, sepertinya sudah menjadi satu dengan beduk yang berada di dalam gedung itu. Namun sepasang matanya bersemangat di bawah sinar bulan yang terus bergulir. Apa yang sedang diawasinya? Dan apa yang sedang ditunggunya? Apakah dia ingin melihat siapa yang akan datang menghubungi dirinya? Bintang sedikit bulan tipis. Melihat bayangan gedung beduk yang makin lama makin bergerak ke barat, Li Yuan Wei sudah tidak sabar. Kabar di dunia perselatan memang banyak yang hanya kabar angin saja, hingga kepercayaannya sudah sedikit goyah. Memang, perkumpulan Bunga Ju yang tidak pernah didengarnya, dengan dia tidak ada permusuhan atau dendam, kenapa perkumpulan Bunga Ju mau mengeluarkan uang begitu besar untuk membeli kepalanya? Saat itu Li Yuan Wei menyesalkan telah melewatkan waktu tidurnya, dia mau saja berlari ke sini menghitung bintang. Dia sudah melihat dua bayangan yang tipis seperti asap, bergerak seperti motor di langit menuju ke tempatnya. Metal Li Yuan Wei semakin bersemangat, juga menjadi tegang sampai setiap urat syarafnya ikut tegang. Sudah datang, MMM, gerakannya cepat sekali, dasar telur kura-kura, kalian sungguh membuat aku menunggu lama di sini, Li Yuan Wei bergumam sendiri. Dua orang satu tinggi satu pendek, satu tua satu muda. Yang tua bertubuh tinggi besar, lengannya seperti lengan macan, pinggangnya seperti pinggang beruang. Yang muda berusia 20 tahun lebih, orangnya cukup kalem, tapi wajahnya membuat orang merasa, dia orang yang licik. Satu-satunya yang sama dari kedua orang ini, adalah bajunya yang bertambal-tambal, berdandan sebagai anggota Gaibang. Setelah Li Yuan Wei melihat dengan jelas dua orang ini, tentu saja dia mengenal mereka berdua, karena yang tua dia menyebutnya Paman Hao, kedudukannya di Gaibang hanya satu tingkat di bawah gurunya, dan yang muda adalah muridnya Paman Hao Sao Fengnya, orang menyebutnya Macan Tutu Marah Cuk Siang Yun. Di saat ini, dua orang ini. Li Yuan Wei jadi sedikit bingung, namun dia tidak bergerak. Karena sudah mengalami banyak masalah, dia sudah bisa belajar melindungi diri sendiri, juga bisa belajar berhati-hati terhadap orang lain. Orang di tempat tinggi pandangannya tentu jauh, pendengarannya juga lebih jelas. Sorot matanya Li Yuan Wei seperti bintang di langit, berkedip-kedip. Guru, mengapa tidak ada orangnya? Kata Cuk Siang Yun tubuh Hao Sao Feng yang tinggi besar berputar di tempat itu, dengan sedikit tidak mengerti berkata, aneh, apakah ada orang yang berkelakar? Kalau begitu apakah kita terus menunggunya? Tunggulah sebentar lagi, semua kata-kata ini Li Yuan Wei mendengarnya dengan jelas, hanya dia tidak mengerti mengapa Gaibang datang lebih duluan, dan orang perkumpulan Bungaju tidak terlihat. Dia ingin turun, juga ingin menanyakan beberapa masalah pada Paman Hao-nya. Namun dia sekuatnya menahan keinginan ini, karena dia mengerti sebelum masalahnya jelas, mungkin tidak ada satu orang pun di Gaibang yang mau mendengar kata-katanya. Dia diam menunggu, di dalam kegelapan malam hingga detak jantungnya sendiri juga dapat dirasakannya dengan jelas. Tiba-tiba, Hao Sao Feng mengangkat kepalanya, dia menatap gedung beduk tempat Li Yuan Wei bersemiuni. Li Yuan Wei seperti tersengat aliran listrik, hatinya merasa terkejut. Teman yang di atas gedung beduk, jika ta sudah menggantungkan tiga lentera merah, kenapa begitu pelit tidak mau bertemu kata Hao Sao Feng dengan keras. Li Yuan Wei tidak bersuara, dia berharap Hao Sao Feng sedang mencoba dengan bertanya, karena dia tahu dirinya sedikit pun tidak melakukan kesalahan tinggi gedung lima zeng, orang yang di bawah jika ingin naik tidak ada jalan kecuali merayap naik. Guru, di atas tidak ada orang Anda kenapa? Tanya Syuk Siang Yun tidak mengerti. Hi, hi, tertawa beberapa kali, Hao Sao Feng berkata, tidak, di atas pasti ada orang, hati Li Yuan Wei bergetar keras, dia sungguh sulit mempercayai mengapa Hao Sao Feng begitu yakin di dalam gedung beduk ada bersembunyi orang? Apakah dia bisa tembus pandang? Bukan hanya Li Yuan Wei tidak dapat mengerti, sampai muridnya Hao Sao Feng sendiri, Syuk Siang Yun yang berada di bawah pun tidak dapat mengerti. Hao Sao Feng bukan dewa, lebih-lebih dia tidak bisa sebelum meramal sudah tahu dulu. Namun dia adalah seorang tua yang berpengalaman, ketajaman penyelidikan seorang persilatan adalah hasil pengalaman sedikit demi sedikit sampai berpuluh-puluh tahun, malahan ada yang diperoleh dengan kucuran darah. Sobat yang di atas, apakah sudah-sudah tertidur? Di atas anginnya kencang, kau harus sayang terhadap tubuhmu sendiri, teriak Hao Sao Feng lagi. Li Yuan Wei yang dipanggil terus sampai hatinya seperti tumbuh bulu, dia tampak sudah tetap hatinya, tetap saja tidak bersuara. Tikus yang suka bersembunyi, kenapa kau tidak menengok ke tanah yang ada bayanganmu? kata Hao Sao Feng menerangkan. Bayangan. Li Yuan Wei terkejut, dia mengangkat kepala melihat bulan sekali melihat, hampir saja semua mantau daging kambing yang dimakan tadi malam dimuntahkan kembali. Bulannya tidak bulat, sinar bulannya pun tipis, namun sudut bulan ini sedikit miring ke barat. Yang paling sial adalah sinarnya tepat menyorot miring seluruh gedung beduk ini. Melihat dirinya tersorot sinar bulan, wajah yang tadinya bulat Li Yuan Wei sudah menjadi geteng. Benar, jika sinar bulat bisa menyoroti tubuhnya, maka dia pasti ada bayangannya, jadi tidak aneh jika Hao Sao Feng begitu berani memastikannya. Menelusur bayangan bulan Li Yuan Wei melihat keluar, betul saja, bayangan dia berada tidak jauh di tanah, walau bayangannya tidak bisa menjelaskan siapa dia, tapi ini sudah cukup untuk Hao Sao Feng mengetahui, di dalam gedung beduk bersembunyi seseorang. Menantu buruk rupa akhirnya juga harus menemui mertua. Li Yuan Wei mengerti aturan ini, jadi dia turun dari gedung beduk. Apa kabar, Paman Hao, eee, saudara ksiyangyun, Li Yuan Wei sambil menggosok-gosok tangan gemuk kecilnya dengan wajah yang tidak wajar. Dua orang lawannya sungguh tidak percaya matanya sendiri, namun wajah hartawan Li Yuan Wei sungguh terpeta di depan matanya. Setelah terdiam beberapa saat, Hao Sao Feng baru dengan suara serak berkata, ini, ini kau. Apa benar-benar dirimu? Benar, Paman Hao ini benar aku, aku juga berharap bukan aku, kata Li Yuan Wei dengan tertawa pahit. Tiga lentera adalah. Ya aku yang menyalakannya, apa maksudnya Hao Sao Feng sungguh ingin mengulurkan tangan mengusap keningnya bocah ini, apakah panas atau tidak. Aku hanya ingin, hanya ingin membuktikan apakah benar ada orang yang mau mengeluarkan 10 ribu liang perak untuk membeli kepalaku. Kalau begitu jadi kau yang mengantarkan sendiri, tanya Hao Sao Feng tidak mengerti. Tapi sampai sekarang aku masih belum bertemu dengan pembelinya, mungkin berita ini tidak benar. Dengan tertawa aneh, Hao Sao Feng dengan muridnya saling pandang satu kali, katanya lagi, tidak, berita ini benar tidak ada salahnya, perkataan ini jika orang lain yang mengatakan pada Li Yuan Wei, mungkin dia tidak akan percaya. Namun ternyata Hao Sao Feng membenarkan hal ini, maka itu pasti benar. Karena berita gaibang sangat lancar dan pasti, lagi pula kedudukan Hao Sao Feng di gaibang sama dengan wakil ketua, maka apa yang dikatakannya, mana bisa Li Yuan Wei tidak percaya. Jadi B, benar ada hal ini kata Li Yuan Wei dengan serak. Tidak peduli siapa orangnya, organisasi apa saja, jika mau mengeluarkan uang 10 ribu liang perak untuk membeli nyawa seseorang sudah satu hal yang membuat orang merasa aneh. Jika kau tahu dirimu betul-betul dihargai lawanmu, bukankah akan lebih terkejut lagi? Orang gila, di dunia ini betul-betul ada orang segela ini, Li Yuan Wei dari semula juga mengira ini hanyalah kabar angin, tidak menyangka ini adalah kabar yang betul. Lalu perkumpulan bungaju, apa sebenarnya perkumpulan bungaju Li Yuan Wei seperti berkata sendiri, juga seperti bertanya pada Hao Sao Feng. Hao Sao Feng dengan tertawa pahit berkata, dia memang tidak main-main, aku juga tidak tahu kenapa dia mau mengeluarkan uang 10 ribu liang perak untuk membeli nyawamu, tapi aku tahu di dunia ini sudah tinggal sedikit orang yang bisa menolak umpan seperti ini, apalagi kau adalah buronan gaibang yang dianggap pengkhianat. Li Yuan Wei mundur tiga langkah. Hao Sao Feng dan Ciuk Siang Yun maju tiga langkah. Situasi menjadi tegang, juga sangat jelas. Apakah Li Yuan Wei sudah mengerti? Dia melototkan matanya, dengan sedikit kacau berkata, Paman, Paman Hao, aku ada satu permintaan, katakan, biar aku, aku mengikuti kalian pulang, masalah sudah sampai begini aku hanya ingin bertemu dengan guru satu kali lagi, melihat baju Li Yuan Wei yang mencolok mata. Hao Sao Feng menggelengkan kepala berkata, kau sudah bukan orang gaibang kami, aku berbuat begini hanya untuk, hanya untuk, sesaat Li Yuan Wei tidak tahu harus bagaimana menerangkannya. Aku ingin sekali membantumu, tapi aku tidak bisa melakukannya, kenapa? Apakah ingin mati di dalam gaibang juga tidak bisa, sebenarnya hal ini tidak bisa ditolak, tapi, tapi apa kata Li Yuan Wei cepat? Apakah kau tidak merasa aneh mengapa orangnya perkumpulan bunga juu tidak muncul? kata Hao Sao Feng mengalihkan pembicaraan. Lentera merah ini seharusnya tanda dari perkumpulan bunga juu. Kalau begitu, mengapa orangnya perkumpulan bunga juu tidak datang? Malah yang datang adalah orangnya gaibang? Betulkah Hao Sao Feng sudah membereskan dulu orang perkumpulan bunga juu yang akan datang? Walau Li Yuan Wei tahu gaibang selamanya tidak mau menggunakan tenaga orang lain, tapi dia tidak mengerti mengapa Paman Hao bisa bertanya hal yang aneh begini. Memang dia juga orang yang tidak suka menggunakan otak, tapi kejadian-kejadian yang berturut-turut ini sudah membuat dia bisa belajar menggunakan otak untuk berpikir. Tapi kali ini dia tidak bisa memikirkannya, sungguh dia tidak bisa memikirkannya. Li Yuan Wei tertawa pahit, dia berkata, Paman Hao, aku pikir orang perkumpulan bunga juu sudah kau bereskan. Tidak, orang perkumpulan bunga juu sendiri tidak mengatakan, siapapun tidak tahu siapa adalah siapa, sorot matanya Hao Sao Feng terus tidak pernah meninggalkan Li Yuan Wei. Kalau begitu kenapa mereka bisa tidak datang? Mereka sudah datang, Hao Sao Feng berkata tawar. Sudah datang. Di mana Li Yuan Wei yang mendadak mendengarnya jadi terkejut. Dia memalingkan kepala melihat kesekelilingnya, kecuali malam yang berbulan apapun tidak terlihat. Dia membalikan kepala kembali, tiba-tiba dia menyadari dua wajah yang tadinya sangat diakkenal, sudah membuat dia jadi merasa asing, bukan saja asing, malah jadi menyeramkan. Duk, duk, duk Li Yuan Wei mundur lagi tiga langkah. Hao Sao Feng dan Cuk Siang Yun maju lagi tiga langkah. Mereka tetap mempertahankan jarak dengan Li Yuan Wei. Jarak seperti ini bagi orang yang belajar silat semuanya tahu, ini adalah jarak yang paling baik untuk menyerang, juga adalah jarak yang paling sukar bisa menghindar. Perkumpulan bunga ju, sekarang Li Yuan Wei baru tahu itu adalah, perkumpulan yang menyeramkan dia juga baru mengerti organisasi ini seperti sebuah roh yang setiap saat mungkin bisa muncul di sisimu. Wajah bulatnya sudah berubah dari bulat menjadi gepeng, berubah melengkung ke dalam. Dia membuka mulutnya besar-besar, tapi satu perkataan pun tidak bisa keluar. Dia hanya bengong, bengong melihat dua wajah yang sepertinya kenal tapi juga asing. Orang mengatakan Mereka Li Yuan Wei setiap saat tersenyum. Tapi jika sekarang melihat matanya, mungkin kau lebih senang melihat Mereka Ikan yang telah mati. Bagaimanapun Mereka Ikan mati dibandingkan dengan Mereka Ia lebih bagus dan lebih hidup. Benar, tidak salah dugaanmu, aku dengan anak Yun adalah orang perkumpulan bunga ju, kata Hao Sao Feng menghela nafas. Ka, kalian, kata Li Yuan Wei tidak karuhan. Bagaimana bisa percaya dan terpikirkan? Hai, tentu sudah mengejutkanmu, aku minta maaf, sungguh minta maaf, bukan saja terkejut, Li Yuan Wei malah hampir mati terkejut. Menapa bergumam? Bagaimana? Mungkin? Li? Yuan Wei? Tentu saja dia tidak percaya tetua yang sehari-harinya dihormati adalah orang perkumpulan bunga ju. Bagaimanapun ini adalah hal yang tidak beralasan dan tidak mungkin Hao Sao Feng seperti kehilangan sifat aslinya, dengan dingin dia berkata, ceritanya panjang sekali, pokoknya demi nama, lebih-lebih demi keuntungan. Kau seharusnya mengerti dua huruf ini adalah hal yang diinginkan oleh setiap orang. Li Yuan Wei tidak mengerti, dia sedikit pun tidak mengerti. Karena dengan kedudukan Hao Sao Feng di Gaibang, posisinya hanya di bawah seorang, di atas puluhan ribu orang, apalagi yang masih diinginkannya. Demi keuntungan? Itu tidak mungkin. Setiap anggota Gaibang sudah menghilangkan sifat kemawahannya, apalagi nama dia di Gaibang sudah puluhan tahun, bagaimana bisa terjebak untuk mencari keuntungan? Maka wajah Li Yuan Wei tetap bengong. Tapi dia mana tahu, ada orang yang tidak mau kedudukannya berada di bawah orang lain, walau hanyalah di bawah satu orang. Juga dia mana bisa tahu, orang yang usianya semakin tua, semakin ingin mengambil kesempatan terakhir, untuk menikmati dengan baik kehidupan yang tidak lama lagi. Bagaimanapun Li Yuan Wei tidak mengerti, Hao Sao Feng yang sudah berusia lanjut bisa kehilangan kepribadiannya. Tapi dia tahu seorang yang seperti dia bisa mengeluarkan perkataan ini, itu menandakan apa. Apalagi dari sorot matanya, dia juga merasakan bayangan kematian dia tidak takut mati, walau dia tahu kesulitannya jika ingin hidup. Tapi dia tidak ingin mati sekarang, apalagi mati dipersalahkan oleh orang. Sekarang dia menjadi tenang, malah tenangnya seperti ukiran patung. Memang dia terpaksa tenang, terpaksa dingin. Bagaimanapun dia telah mencium bahaya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh gaibang. Mengapa jadi begitu? Mengapa sampai saat ini dia masih memandang kepentingan gaibang begitu penting sekali? Kau sudah siap kata Hao Sao Feng yang dinginnya membuat orang gemetar. Dengan menganggukan kepala, Li Wan Wai berkata, Aku pikir apapun yang aku katakan sudah tidak ada gunanya, betul tidak betul, karena apapun yang kau katakan hari ini kau tetap harus mati, Li Wan Wai sudah tahu ilmu silatnya pasti tidak akan bisa melawan orang ini, tapi dia terpaksa berbuat sebisanya, dia memang bukan orang yang mau menerima kematian begitu saja sangat indah dan menyenangkan. Jalan sehingga, tampak satu kilatan sinar memancar, itu adalah kipas tulang giyokannya aman emasnya Li Wan Wai bersamaan itu dia juga membuka mulut. Kalian sepasang manusia kotor, anak kura-kura, biar aku membersihkan pengkhianat gaibang dulu, em em em, tidak salah, Li Wan Wai selalu yang pertama menyerang dulu. Dan juga dia sudah sangat kesal, malah sampai membuka mulut memaki orang yang sehari-hari, harinya dipanggil Paman Hau. Seorang yang salah dituduh sebagai pengkhianat, bertemu dengan pengkhianat betulan, apa dia tidak akan marah? Tentu saja dia sudah bisa menduga persoalan dirinya dengan juga cabang-cabang gaibang di berbagai tempat yang dihancurkan, itu pasti ada hubungan dengan lawannya. Malam dingin. Namun hatinya Li Wan Wai mendidih. Sekarang apapun dia tidak mau pikirkan, dia hanya berkonsentrasi melakukan setiap jurus yang dia bisa, semua dilancarkan pada lawan. Dia tidak boleh lengah sedikitpun, karena dia mengerti yang dia hadapi adalah orang yang lihainya seperti apa. Siuk Siang Yun sudah menyingkir ke pinggir, sambil bersiap memperhatikan dua orang yang sedang bertarung. Telapak besi Hau Sao Feng yang sudah bertahun-tahun termasyur, saat ini seperti dua kupu-kupu sedang menari, juga seperti dua kipas yang tidak henti-hentinya bergerak di udara. Jika dikatakan dengan jujur, Li Wan Wai jelas bukan lawannya Hau Sao Feng. Bukan saja kematangan ilmu silatnya dalam menghadapi serangan lawannya, pengalaman dunia persilatannya hingga sampai kepintarannya, tidak ada satu pun bisa menandingi Hau Sao Feng. Tapi sekarang bukan saja belum kalah, malah bisa bertarung dengan bagus, bisa bertarung seimbang. Yang dia andalkan hanyalah satu semangat, satu kekesalan, satu kemarahan, satu semangat yang tidak tampak yang menakutkan. Itulah alasan dia tidak kalah, juga yang membuat Hau Sao Feng merasa aneh. Di waktu dulu Li Wan Wai pasti tidak akan tidak berani berhadapan dengan tetua ini, tapi ketika semua alasan tidak boleh berhadapan itu terhapus, dia sudah menganggapnya sebagai musuh, musuh semacam musuh yang harus dibunuhnya, maka mana mungkin dia tidak dengan sekuat kemampuannya menghadapi pertarungan ini? 5 jurus, 10 jurus, 20 jurus, 25 jurus. Sudah 25 jurus, Li Wan Wai sudah bertarung dengan seluruh tenaganya sebanyak 25 jurus penuh. Dia sendiri merasa aneh, lawannya dia juga merasa aneh. Sinar matahari baru saja muncul, hari sudah semakin terang namun dua orang yang sedang bertarung sengit malah sebaliknya semakin terlihat samar, karena debu beterbangan menutupi langit. Seseorang memang mungkin mengandalkan satu semangat, bisa bertarung melawan musuh yang kemampuannya jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Tapi bagaimana setelah berjalan lama? Jahil lebih tua memang lebih pedas, Hau Sao Feng dari tadi mengerti semangat Li Wan Wai tidak akan bisa bertahan lama, lebih-lebih tidak bisa tahan panjang. Bagaimanapun kepandaian silat adalah kumpulan dari waktu dan latihan keras. Maka Hau Sao Feng sebisanya menghindar senjata lawannya, lebih banyak bertahan daripada menyerang, dia sedang menunggu kesempatan, menunggu mundurnya semangat Li Wan Wai. Dia sedang menunggu, menunggu penyerangan yang sia-sia dari Li Wan Wai. Li Wan Wai juga menyadari keadaan ini, tapi dia tidak bisa berhenti. Dia tidak bisa berhenti, juga tidak berani berhenti, dia hanya bisa menyerang. Dia tahu asalkan dirinya ada sedikit keraguan-keraguan, ada sekejap nafas yang tidak bersambung, sangat mungkin dia kehilangan kesempatan menyerang lagi, serangan lawan yang sudah dipersiapkan lama, akan seperti gelombang laut, gunung roboh datang menyerang. Li Wan Wai sudah lelah, sekali lelah gejala kalah langsung tampak hati yang mendidih semakin dingin, sia-sia saja ada kemarahan yang memenuhi dada. Semangat, mana mungkin selamanya tidak mengendur. Manusia tetap manusia, tenaganya pasti pada satu saat akan habis. Dan ketika gerakan tangannya Li Wan Wai menjadi lambat, dia baru tahu Paman Hao mengapa bisa menduduki posisi nomor dua di Gaibang. Bayangan telapak seperti senjata tajam, dingin sekali. Serangan Hao Sao Feng sekarang baru dimulai. Baru saja mulai menyerang, bahwa Li Wan Wai sudah terkena sekali pukulannya. Tidak ada gelombang laut atau gunung roboh, tidak ada puluhan ribu jenguntur dasyat, serangan Hao Sao Feng tidak mencolok mata, lebih-lebih tidak cepat dan dasyat. Dia hanya pelan-pelan mendorong telapak tangannya, mengiris miring, satu telapak demi satu telapak. Serangan Li Wan Wai sudah habis, dia hanya bisa mengikuti lawan mengangkat tangan menangkis, tapi justru telapak yang kelihatannya perlahan itu sudah membuat dia merasa kewalahan. Sekali lagi, Li Wan Wai sungguh tidak mengerti bagaimana bisa terkena pukulannya, karena dia jelas-jelas telah menangkis telapak ini, namun dada kanannya merasa sakit seperti terkena api, hal ini memberitahu dia bahwa dia tidak berhasil menangkis serangan telapak ini. Derap kematian sudah dekat, wajah Li Wan Wai sudah pucat. Wajah tawa yang keji dari Hao Sao Feng satu cun demi satu cun mendesak terus sekarang tubuh Li Wan Wai paling sedikit sudah ada tujuh-delapan kali terkena pukulan. Dia sudah mundur sampai di pinggir benteng kota, benteng yang keras dingin itu sudah menghalangi langkah mundurnya. Telapak besi lawannya diangkat lagi, sepasang mata Li Wan Wai yang putih abu-abu itu terus dengan tidak berkedip menatap sepasang tangannya Hao Sao Feng. Kau sudah tidak dapat menghindarkan pukulan terakhirku, kata Hao Sao Feng dengan dingin. Keringat dingin sudah membasai baju, kasihan Li Wan Wai, dia sepertinya sudah kehabisan tenaga untuk menjawab. Kau ada pesan apa? Hao Sao Feng bertanya lagi. Pesan. Pesan apa suara Li Wan Wai yang serak sungguh tidak enak didengar? Apakah Li Wan Wai sudah bingung karena pertarungan? Kalau tidak kenapa dia bisa tidak mengerti perkataan ini? Kau tidak perlu berpura-pura bodoh, caramu itu sudah kuno, aku hanya memandang karena kita pernah sama-sama di satu perkumpulan, jadi bertanya padamu, di dunia ini apa masih ada hal yang belum dibereskan, tentu saja itu juga harus lihat apakah aku senang atau tidak, mau atau tidak melakukannya untukmu, Hao Sao Feng seperti berkata pada orang yang akan menghembuskan nafas terakhirnya. Juga tidak aneh dia begitu yakin bahwa dia pasti menang, karena Li Wan Wai saat ini kelihatan sepertinya sudah tidak bisa bernafas lagi mendengar kata-kata ini, karena marahnya Li Wan Wai bersuara wa-a, dia memuntahkan banyak sekali darah segar, padahal darah ini sudah diatahan begitu lama. Sambil sebelah tangan menahan dadanya, tangan lainnya menusap bekas darah di bibirnya, bisa membuat Li Wan Wai sampai marah dan memuntahkan darah, ini sungguh satu hal yang terbaru. Terima kasih banyak, atas kebaikan hatimu, yang paling aku cintai Paman. Hao, orang ini sungguh punya tenaga bodoh dan sifat keras, sampai sekarang dia masih tidak lupa mempermainkan lawan. Haha, bagus, bagus, si bodoh Raja Pengemis itu bisa punya murid yang begitu dapat dibanggakan, sudah seharusnya hatinya merasa gembira. Hanya saja dia tidak bisa melihat tingkahmu yang memandang kematian hanya sebagai suatu kepulangan, haha, kata Hao Sao Feng walau sambil tertawa, tapi tawanya sungguh semacam tawa, kulitnya yang tertawa tapi dagingnya tidak tertawa. Gu, guru, aku mau mewakili melaksanakannya, kata Syuk Siang Yung saat ini sudah jalan mendekati. Melirik murid kesayangannya sekali, Hao Sao Feng tentu saja mengerti apa maksudnya. Karena jika bisa membunuh Li Yuan Wai, bukan saja akan mendapatkan jasa besar di dalam gaibang, juga akan tersebar di dunia perselatan adalah satu hal yang sangat membanggakan. Keuntungan seperti ini, seperti keuntungan balok mas jatuh dari langit, siapa yang tidak mau memungutnya sebab hati Hao Sao Feng berniat tidak benar, setengah demi dirinya sendiri, setengah lagi tentu saja demi murid kesayangan yang dianggap anak sendiri ini. Makanya dia menganggukan kepala, juga melangkah mundur, sambil berpesan, anak Yun, hati-hati dia melakukan pertempuran terakhir seperti binatang yang terkurungnya. Li Yuan Wai sungguh tidak terpikir sebutan pusaka gaibang, ada satu hari bisa benar-benar jadi pusaka hidup yang diperebutkan orang. Dia mengeluh sekali, dengan serak berkata, Syuk, Syuk Siang Yun, kau, kau tidak takut disambat petir gurunya jahat, muridnya tentu saja tidak akan berbeda terlalu jauh. Syuk Siang Yun dengan kulit tertawa daging tidak tertawa berkata pada Li Yuan Wai, jujur saja ku katakan, walau disambar petir pun aku akan membelahmu, Li Yuan Wai, aku sudah cukup menerimamu, sungguh, aku sudah cukup menerimamu, sialan. Beberapa tahun inikah sudah merebut habis kebahagiaanku, seluruh gaibang sudah menjunjungmu sampai ke langit, kau mengandalkan apa disebut pusaka gaibang? Hanya mengandalkan kau menjual daging anjing? Atau rupamu yang gemuk itu Li Yuan Wai memuntahkan darah lagi, jika sorot metel bisa membunuh orang, mungkin Li Yuan Wai sudah membunuh lawannya paling sedikit tiga kali. Macan tutul marah. Kau, sungguh tajam lidahmu, kata-kata ini, hek, hek, kata-kata ini mengapa, mengapa kau dulu tidak berani mengatakannya padaku? Apakah kau, kau taunya hanya mengambil keuntungan saja? Mari, mari, cepat kau lakukan. Kau akan, kau akan melihat, aku sekarang ini tetap, tetap bisa menyembelih daging anjingmu ini, begitu marah orang tidak mempunyai perhitungan lagi, kali ini Li Yuan Wai bisa menerima hinaan dari lawannya, sungguh tidak ringan. Matanya sudah menjadi merah, wajahnya sungguh seperti ingin makan orang. Sambil memiringkan tubuh, Syuk Siang Yun dengan santai melangkah, sambil menatap tajam tubuh Li Yuan Wai yang tidak karuan dan menyandar ke tembok benteng. MMM, benar juga seperti seekor macan tutul yang siap menerkam orang. Kail tidak ada lawan. Syuk Siang Yun sudah mengeluarkan senjatanya. Seekor macan tutul yang kelaparan, seekor kambing gemuk yang siap disembelih. Sebenarnya ini pertarungan yang tidak adil, juga satu situasi yang lemah dimakan, yang kuat memakan. Di dunia perselatan memang banyak care, tipu melawan tipu, yang lemah dimakan, yang kuat memakan, ini adalah kenyataan yang siapapun tidak bisa merubahnya. Masalahnya adalah siapa yang bisa menghindar pertempuran, pertempuran yang besar atau kecil, yang tidak ada berhentinya itu, siapa yang bisa bertahan hidup. Sekarang Hao Sao Feng tahu, Syuk Siang Yun tahu, kecuali keajaiban muncul Li Yuan Wai sudah tidak jauh dari kematian, karena dia sudah kehadisan tenaga, karena dia sudah lemah, sudah tidak mampu lagi bertempur asal satu serangan saja, paling banyak ditambah sekali lagi, Li Yuan Wai pasti mati. Kail Tiada lawan Syuk Siang Yun sudah diangkat, dia mengerti sekarang membunuh Li Yuan Wai lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Sinar fajar baru saja muncul. Ketika sinar pertama menembus awan menyorot pada wajah licik Syuk Siang Yun, kail Tiada lawannya sudah diayunkan, seperti pelangi, juga seperti cakar macan yang dapat merobek orang. Namun, kail Tiada lawan Syuk Siang Yun berhenti di depannya Li Yuan Wai, dan juga jatuh ke tanah menimbulkan suara terang. Sebuah jarum sulam nomor super besar, hanya terlihat ujungnya saja, yang lainnya semua masuk ke tengah-tengah alisnya Syuk Siang Yun. Met Syuk Siang Yun yang ingin membunuh itu melotot melihat Li Yuan Wai, dia tidak mengerti kenapa dirinya tiba-tiba kehilangan tenaga. Dia juga tidak mengerti kenapa sedikit pun tidak ada tanda-tandanya dirinya sudah terkena senjata gelap, senjata gelap yang mengambil penyawanya. Hao Sao Feng yang berada di samping membuka mulutnya besar-besar, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Karena dia hanya melihat jarinya Li Yuan Wai sedikit bergerak, hawa pembunuhan yang memenuhi udara itu begitu saja menghilang, segalanya, segalanya kembali menjadi tenang kembali. Sambil mengangkat lengan baju dengan perlahan mengusap keringat di kening, Li Yuan Wai menghembuskan nafas sekali. Hao Sao Feng sekarang baru menemukan ada puluhan jarum sulam di tangannya Li Yuan Wai, bersamaan itu dia juga melihat setitik merah di antara alisnya Tsyuk Siang Yun. Ini, ini adalah jarum sulam, kata Hao Sao Feng seperti dicekek orang dengan ketakutan. Tidak salah, ini adalah jarum sulam, namun, namun juga jarum sulam yang bisa, bisa merengut nyawa orang, kata Li Yuan Wai sambil terengah-engah. Kau, kau perguruan. Kenapa saling membunuh sesama? Aku saling membunuh sesama satu perguruan. Apa kau tidak salah adalah kalian yang tidak memperdulikan sesama seperguruan ingin mengambil nyawaku dulu? Li Yuan Wai sudah bertambah bersemangat, perkataannya tidak gagap lagi, kata-katanya pun mulai tajam. Aku, maksudku bukan itu, kata Hao Sao Feng. Kalau begitu apa maksudmu? Kata Li Yuan Wai merasa aneh. Yang kemaksud adalah, adalah, kau juga adalah orang dari perkumpulan bungaju, perkumpulan bungaju? Aku masih pintu Mei, bunga Mei, tidak ada. Jika aku orang perkumpulan bungaju, aku sudah sejak tadi membunuh kalian sepasang manusia yang menghianati leluhur ini, kata Li Yuan Wai marah. Kau bukan, lalu mengapa kau bisa menggunakan senjata gelap ini melihat-lihat peluhan jarum selam di tangannya? Li Yuan Wai sepertinya rada mengerti. Apa kau pernah melihat jarum yang seperti ini? Kata Li Yuan Wai. Hao Sao Feng tidak bicara lagi, dia dengan sedih menahan mayat yang akan jatuh. Seseorang jika sudah mati mana mungkin tidak jatuh. Hanya Syuk Siang Yun yang setelah mati tapi sampai kini baru bergoyang-goyang akan jatuh. Li Yuan Wai walau dapat merasakan Hao Sao Feng akan segera menyerang lagi. Tapi dia juga secara bersamaan merasa Hao Sao Feng sangat takut terhadap jarum di tangannya. Fajar sudah datang, Li Yuan Wai tahu dirinya tidak yakin lagi bisa menang meski mendadak menyerang. Karena Hao Sao Feng sudah memiringkan wajahnya, menghindar sinar matahari yang menyilaukan mata. Sekarang Hao Sao Feng sudah siap, lagi pula dia adalah Hao Sao Feng bukan Syuk Siang Yun. Tidak peduli kau siapa, Li Yuan Wai, kau babi gemuk kau telah membunuh Syuk Siang Yun, menghapuskan semua harapanku, aku ingin kau mati, mati tuntas, kata Hao Sao Feng sambil menggigit gigi. Li Yuan Wai merasa ada hawa dingin keluar dari tulang sum-sumnya, dia malah mengangkat angkat jarum selam di tangannya berkata, kau, kau tidak takut pada mereka? Kau, kau jika sudah tahu kelihayan jarum ini, maka kau harus tahu jarum ini selamanya tidak pernah meleset. Jika dilepaskan, Hao Sao Feng dengan tatapan marah berkata, tidak perlu mengancam aku, aku adalah orang perkumpulan bungaju tentu, aku tahu apa yang dipegang di tanganmu betulkah? Kata-kata Li Yuan Wai belum juga habis, tiga buah jarum di tangannya tiba-tiba sudah terbang, langsung terbang menuju Hao Sao Feng. Dia terpaksa menyerang lebih dulu, karena Hao Sao Feng mendesak dua langkah lagi, dia sudah tidak bisa dalam jarak begitu dekat melepasnya, bagaimanapun hanya memakai tangan menusukan jarum tidak mudah membunuh orang tubuh yang tinggi besar seharusnya lebih kaku, namun Hao Sao Feng dengan hebatnya menghindar tiga jarum ini. Tiga jarum selam terbang lagi dari tangannya Li Yuan Wai. Hao Sao Feng tidak bisa lebih mendesak maju, tapi dia tetap dapat menghindar serangan tiga jarum kedua kalinya. Lalu tiga jarum lagi. Keringat dingin Li Yuan Wai mengucur lagi. Dia sudah mengerti jarum di tangannya sudah tinggal beberapa lagi. Dia lebih tidak menyangka semua jarum yang tidak pernah gagal ini, malah tidak satu pun mengenai sasaran. Dia juga tidak tahu ketika semua jarum ini sudah habis dipergunakan, apa dia masih punya senjata untuk menghadang serangan lawan berikutnya karena tenaga dia sekarang hanya cukup untuk menggunakan jarum saja. Karena dalam pertempuran tadi bukan saja sudah menghabiskan tenaga dalamnya, bersamaan juga dia telah mengalami luka dalam yang tidak ringan. Maka keringat dinginnya mengalir lagi. Mengayungkan tangan melempar jarum juga menarik lukanya yang menimbulkan kesakitan, melihat jarum di tangan semakin berkurang, apa dia tidak gelisah? Apa dia bisa tidak gusar? Wanita ini tidak tahu kapan datangnya. Wajah dingin dengan sepasang matanya memperhatikan Liu Wan Wai dan Hao Shao Feng. Sedang. Ketika Liu Wan Wai sudah siap melemparkan tiga jarum terakhir di tangannya, matanya yang tajam itu sudah melihat wanita berbaju putih ini. Ksu Jiarong. Tertawalah dia, tentu saja saat ini dia bisa tertawa, hingga bisa membuat Hao Shao Feng menjadi haran. Lalu akhirnya Hao Shao Feng juga telah melihat Ksu Jiarong yang berdiri tidak jauh. Kepandayan Liu Wan Wai yang paling besar adalah kecuali dapat memasak harum sedap tiga liang lezat, mungkin ada satu lagi kepandainya, yaitu bertemu orang bicara bahasa orang, bertemu setan bicara bahasa setan. Melihat wanita yang cantik, tentu saja bicara bahasa menjilat. Jika tidak percaya, silahkan dengar. Nona, Nona Ksu, sungguh, sungguh kebetulan, Owewe, tidak, tidak terlalu kebetulan, aku mungkin akan merepotkan kau lagi untuk, untuk membebaskan lagi mengapa setiap kali aku bertemu denganmu, kau sepertinya sedang berkelahi dengan orang? Dan juga kau selalu di pihak yang kalah kata Ksu Jiarong yang giginya seperti kerang bersinar-sinar tertawa. Hihi, memalukan, kau adalah orang bangsawan, dan aku adalah orang yang ketimbang susah, kata Liu Wan Wai hatinya sudah berani sambil tertawa pahit. Kali ini apa lagi sebabnya? Iiii, dandanan orang ini seharusnya adalah orang gaibang kalian, Ksu Jiarong tiba-tiba tidak bisa meneruskan bicaranya, karena dia sudah menemukan pakaian Liu Wan Wai yang mewah, walau sudah ada sedikit bekas darah. Siapa nona ini? Gaibang sedang membersihkan perkumpulan, harap bisa memberikan kemudahan, berdiri di pinggir, kata Hao Sao Feng dengan keras melihat Liu Wan Wai menjilat lawan, untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Membersihkan perkumpulan tanya Ksu Jiarong tidak mengerti. Betul, Liu Wan Wai bukan saja mengkhianati perkumpulan juga membunuh sesama orang perkumpulan, aku Hao Sao Feng sedang melaksanakan perintah dari ketua perkumpulan kami, kata Hao Sao Feng. Kentut, Hao Sao Feng kau, kau sialan jangan membalikan masalah, Liu Wan Wai di sisi tidak menunggu Hao Sao Feng habis bicara, sudah dalam keadaan tergesa-gesa dia membuka mulut memakinya Ksu Jiarong mengerutkan alisnya walau sudah pernah mengalami kelucuannya Liu Wan Wai, tapi tidak diduga saat dia memaki orang bisa begitu tidak enak didengar. Wajah Hao Sao Feng berubah, bagaimanapun juga dia adalah seniornya Liu Wan Wai, di hadapan orang luar mana bisa dia menerima hal yang begini? Begitu bayangan telapak muncul, Liu Wan Wai sudah bersiap, tiga jarum terakhir di tangan sudah dikeluarkan. Kejadiannya sama, Hao Sao Feng segera membalikan tubuh memiringkan bahu langsung dapat menghindarnya, lalu memukulkan telapak. Non, non aksu, suaranya Liu Wan Wai seperti pantat dibakar api berteriak. Sepasang telapak Hao Sao Feng walau disebut telapak besi, tapi mana bisa dibandingkan dengan ketajaman pedang. Maka setelah dia menghindarkan tiga jarum Liu Wan Wai dan menyerang, mendadak dia melihat sebilah pedang sudah menghadang di depannya, dia terpaksa mundur beberapa langkah, menghentikan serangannya, hingga Liu Wan Wai terhindar dari satu bahaya lagi. Terhindar dari bahaya, Liu Wan Wai dengan santainya mengepalkan tangan berkata, Non aksu, terima kasih. Hao Sao Feng melihat bangganya Liu Wan Wai, kemarahannya meluap sampai kepalanya mengepulkan asap. Cian Be'i, Liu Wan Wai adalah temanku, bolehkah aku tanyakan cerita yang sebenarnya dulu Liu Wan Wai diam-diam menghampiri? Su Jiarong, tidak menunggu Hao Sao Feng menjawab dia sudah berteriak, Cian Be'i kentut, Non aksu, kau ingin memanggil orang ini? Cian Be'i itu sangat tidak pantas ternyata sesudah Liu Wan Wai punya baking, dia dengan tampang tidak takut berkata. Telapak walau tidak berperasaan, pedang lebih-lebih tidak berperasaan. Hao Sao Feng semalaman tidak tidur, dia sibuk semalaman, lebih-lebih dia telah kehilangan murid kesayangannya, terakhir dia hampir bisa menghabisi Liu Wan Wai, tidak taunya muncul wanita ini menghadang, apa dia tidak gusar, apa dia tidak marah. Walau Nadek Su Jiarong ramah, tapi matu dia sudah merah, paru-parunya seperti sudah mau meledak, maka tidak banyak bicara lagi, dia mengangkat tangan langsung dipukulkan. Su Jiarong juga seperti wanita yang suka mengurusi masalah orang lain, sehingga dia pun mengangkat pedang melayani. Telapak seperti bayangan, pedang seperti pelangi, telapak dan pedang bergumul. Liu Wan Wai mendapat kesempatan, dia menelusuri tembok duduk ke bawah, sambil memijat-mijat bahu, sambil seperti menonton sandiwara melihat dua bayangan yang sedang bertarung. Saat ini dia baru merasakan lukanya begitu parah, karena dia melihat sekarang bahunya sudah membengkap, dadanya sakit, seluruh tubuhnya seperti sudah terpisah-pisah sampai untuk bernafas saja juga harus menggunakan banyak tenaga. Di tahun-tahun ini menonton keramaian. Orang punya penyakit ingin. Jika ada orang berkelahi, tentu saja ada orang yang menonton, apalagi hari sudah terang, dan lagi berada di sisi gerbang kota. Tidak lama kemudian orang yang bangun pagi sudah ramai mengurung, mereka berebut ingin melihat pertarungan hidup atau mati yang seru ini. Jika bukan karena sakitnya sampai tidak bisa berdiri, mungkin Liu Wan Wai akan mengelilingi para penonton meminta bayaran, mengambil keuntungan di luar dugaan. Wanita ini sungguh nih hai, sepasang telapak pengemis tua itu juga tidak lemah, Aduh, di tanah ada orang yang telah mati, kerumunan orang menjadi ribut. Liu Wan Wai tahu perkelahian ini sudah hampir selesai, walau bagaimanapun orang persilatan tidak berani terang-terangan di siang hari bolong dan ditonton banyak orang bertarung, ini kan tempat yang ada hukum, dan juga ada kantor pemerintah. Janggot di wajah Haosa O Feng berdiri tegak karena gelisah, sampai sekarang dia masih tidak tahu kenapa ilmu silat gadis ini bisa begitu lihai. Yang membuat dia lebih gelisah adalah dia sedikit pun tidak yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Bertarung terus atau tidak? Pergi atau tidak? Dia berhitung di dalam hati tidak sekali saja. Orang pemerintahan sudah datang, tidak tahu siapa yang mengucapkan ini sehingga Haosa O Feng segera memutuskan, dia sekali loncat keluar dari pertempuran, dengan keji melihat Ksu Jiarong dan Li Wan Wai. Lalu membungkuk membopong mayat Syuk Siang Yun, separah kata pun tidak mengucapkan langsung terbang melewati kepala kerumunan orang, pergi jauh. Walau dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Li Wan Wai dan Ksu Jiarong mengerti apa maksud dia melihat saat mau pergi. Itu adalah sorot metu orang yang sangat mendendam. Di luar kota, di dalam hutan. Li Wan Wai masih merasa kesakitan. Melihat dia memejamkan mata, seperti sedang duduk di awan, meski tulang dia tidak hancur berantakan, tapi dia merasa lemas. Sepasang tangan lembut Ksu Jiarong dengan pelan tapi teratur sedang memijat bahunya Li Wan Wai, wajahnya yang cantik begitu dekat. Dan hidung Li Wan Wai sedang bergerak-gerak mencium bau harum yang seperti anggrek itu. Saat ini, dalam keadaan begini, walau jadi dewa pun tidak akan segembira dia. Dengan tidak sengaja, Ksu Jiarong tiba-tiba merasakan penampilan Li Wan Wai yang begitu keenakan, walau dia seorang putri perselatan yang tidak terlalu memperdulikan aturan, tapi bagaimanapun dia tetap saja wanita. Seorang wanita selalu saja sering berubah tidak menentu, apalagi tangan mereka juga begitu karena tangan mereka bisa saja menyembuhkan luka seorang laki-laki, tapi jika mencubit orang juga sama akan menghilangkan setengah nyawa orang. Tidak percaya. Mengapa Li Wan Wai yang mendapat luka begitu parah sedikit pun tidak berteriak kesakitan, sekarang dia malah berteriak-teriak seperti babi tidak henti-hentinya karena dicubit oleh Ksu Jiarong. AWW, tolong, tolong, kau lepaskan tangan, lepaskan tanganmu, lepaskan tangan AWW, kenapa? Bukankah kau merasa enak non, nona besar, perasaan itu, perasaan itu tidak, tidak sama AWW, kata Li Wan Wai seperti menangis. Hmm, aku mau lihat apa kau masih menampilkan penampilan seperti itu, tidak berani. Ksu Jiarong melepaskan tangannya, Li Wan Wai buru-buru mengangkat tangannya memakai mulut meniup-niup tempat yang dicubit. Apakah ini berguna? Itu adalah kulit biru yang besar. Li Wan Wai dengan wajah pahit, melihat kulit biru itu, dia jadi mengerti satu hal. Yaitu nona cantik yang dingin ini, walau bisa menyelamatkan nyawanya, juga bisa mengambil penyawanya. Laki-laki semuanya punya satu penyakit yang sama, yaitu sangat mudah melupakan kerugian dan terkena tipu. Li Wan Wai adalah seorang laki-laki, dan penyakit dia dibandingkan orang lain lebih besar. Mengapa wanita cantik selalu membuat laki-laki mudah melupakan wanita lain? Li Wan Wai telah melupakan Owi Yang Wu Suang, telah melupakan wanita yang setiap saat di sembarangan tempat ingin membunuh dia. Li Wan Wai telah melupakan Zan Feng, telah melupakan seorang yang tidak tahu punya tujuan apa, wanita yang misterius. Apakah dia tidak tahu wanita yang semakin cantik semakin seperti binatang berduri, mengusapnya pun jangan harap. Betulkah Ksu Jiarong telah menyelamatkan dia, hingga terhadap wanita ini dia sudah kehilangan kewaspadaannya? Betulkah penyakit dia telah kambuh kembali, mengira setiap wanita akan terpikat oleh senyumannya? Li Wan Wai tertawanya sungguh sangat gembira, matanya pun hampir sipit sampai menjadi satu garis. Dia berkata, kau telah menyelamatkan aku, walau diselamatkan oleh seorang wanita kurang, kurang membanggakan, tapi aku tetap akan berterima kasih padamu. Senyum Ksu Jiarong tidak diragukan lebih bagus daripada senyum Li Wan Wai. Dia malah berkata, terima kasih padaku akan memberikan apa untuk terima kasih padaku? Kabarnya di dunia persilatan, sampai uang untuk makan besok juga kau tidak punya siapa, siapa yang bilang. Uang aku ada, aku sungguh punya uang, kau sama sekali jangan mempercayai kabar angin, kau tidak percaya. Baik, kau katakan saja, apapun yang kau ingin makan, atau ingin membeli apa, aku pasti akan laksanakan. Li Wan Wai jadi gelisah, bagaimana dia tidak akan gelisah. Bagaimanapun ini adalah penyakit semua orang, laki-laki paling takut dikatakan orang miskin. Apalagi di hadapan wanita cantik yang baru dikenal, dipandang enteng orang. Sambil memperhatikan Li Wan Wai, Ksu Jiarong tertawa berkata, MMM, dandananmu sekarang memang tidak sama dengan dulu waktu aku bertemu denganmu, kelihatannya kau benar telah meninggalkan Gai Bang. Baiklah, aku pikir jika kau memang terus berkata ingin berterima kasih pada aku, Baiklah, terakhir aku makan dulu, kali ini seharusnya kau sudah bisa bergerak, Mau tidak aku bantu lagi memijatnya Li Wan Wai jadi ketakutan sampai dia menggoyang-goyangkan tangannya, Dewi, Dewi Penyelamat, aku sudah baik, aku sudah baik, aku sungguh takut padamu.